Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Selasa, tanggal 27 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapak di suarga kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, RHK hari ini mengangkat tema, Ungkapan Pengalaman dan Seruan Kepada Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ulangan 26 ayat 5-7. Saya bacakan buat saudara sekalian. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan, alamu demikian. Bapakku dahulu seorang aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan alah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kemarin kita belajar tentang bagaimana imam menerima dan meletakkan setiap persembahan di depan Mesbah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana bangsa Israel mengungkapkan pengalaman dan seruan kepada Tuhan. Pengalaman adalah ilmu yang berharga dan kita bisa menyaksikannya di dalam pembacaan Alkitab ini. Setelah membawa hasil pertama dan imam meletakkannya di depan Mesbah, Orang Israel harus mengungkapkan kalimat ini. Bapakku adalah orang aram sebagai pengembara. Pergi ke Mesir dengan jumlah sedikit sebagai orang asing dan menjadi banyak. Orang Mesir menganiaya dan menindas dan menyuruh kami melakukan pekerjaan berat. Kami berseru dan Tuhan mendengar dan melihat kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Sudah-sudara, ini adalah bagian pertama dari ungkapan pengalaman. 400 tahun berada di Mesir sebagai budak, bangsa Israel berkembang menjadi banyak. Penindasan terhadap bangsa Israel ada batasnya. Ungkapan di depan Mesbah mempunyai arti khusus untuk mengingatkan generasi Israel yang tidak merasakan lagi penindasan, harus menyadari bahwa pengalaman generasi sebelum mereka sungguh sangat berat. Hal yang penting ialah untuk meyakinkan bahwa Tuhan ala Israel mendengar keluh kesah dari umat yang ditindas. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pengalaman sulit mungkin pernah kita alami. Terkadang kita merasa tidak ada lagi jalan keluar. Terkadang kita berpikir Tuhan tidak lagi mendengar seru doa kita. Sebagaimana bangsa Israel berseru dan didengarkan oleh Tuhan, maka kita harus yakin seruan dari keluhan rintian yang kita alami pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Asalkan kita jangan berpaling daripadanya. Penting bagi kita yang beriman untuk konsisten. Jangan goyah, jangan pesimis dalam menghadapi berbagai gumul atau persoalan. Kita harus percaya seruan yang disampaikan dengan setia, Tuhan pasti memberi jawaban cepat atau lambat sesuai dengan waktu Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Berbagai macam pergumulan harus kita hadapi. Itulah realita dan dinamika kehidupan. Hidup kita ini milik Tuhan. Jangan kita hilang pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan itu pengasih, lagi maha penyayang. Dialah sumber kekuatan yang akan memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap tantangan. Di dalam dan bersama dia selalu ada jalan keluar. Ajaran ini, ajarkanlah ini kepada anak cucu kita. Sehingga mereka akan tetap setia bersama dengan Tuhan. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firmanmu menguatkan dan memberikan jaminan bahwa rintihan dan seru doa kami didengar dan dijawab jika kami setia dan menyendarkan pengharapan kepadamu saja. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan, bahkan keberanian untuk berseru kepadamu ketika menghadapi setiap persoalan. Amin.